Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di Man Kapuas Selamat datang di Islamic Senior High School Kapuas Ahlan wa salam Allah hudurikum di Madrasatil Asanawiyatil Islamiyah Al-Hukumiyah Kapuas Madrasah Mandiri Berprestasi Madrasah Aliyah Negeri Kapuas Berdiri pada tahun 1993 Berdasarkan SK Mandiri Negara Nomor 244 Tanggal 25 November 2018 Tahun 93 Terletak di tengah kota Kuala Kapuas Berada di lingkungan Islamic Center Al-Mukaram Amanah Jalan Perlui Nomor 48 Lokasi yang strategis dan merupakan Madrasah Aliyah Negeri satu-satunya Di keempatan Kapuas Man Kapuas sangat dikenal baik oleh masyarakat seluruh Kabupaten Kapuas Seiring berkembangnya teknologi dan informasi di arah globalisat Man Kapuas sangat mendukung perkembangan dan memasilitasi para peserta didik di bidang tersebut Selain itu, Man Kapuas juga madrasah Aliyah Negeri berbasis keterampilan di berbagai bidang Sehingga peserta didik dapat mengembangkan bakat di bidang yang ia mendatuh Man Kapuas juga meratakan pola hidup bersih dan sehat Dengan hidup sehat memungkinkan Peserta didik terciptanya pertumbuhan dan perkembangan yang optimal Menuju kunusnya meberapi Indonesia Mas tahun 2045 Ada pun upaya kami Man Kapuas dalam melaksanakan program madrasah sehat Melalui yang pertama adalah pendidikan kesehatan Yaitu melalui kegiatan peningkatan pengetahuan Baik secara intrakurikuler, ekstrakurikuler, kukurikuler Dan pembiasaan hidup bersih dan sehat Yang kedua adalah pelayanan kesehatan Melalui UKS, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskismas Memberikan penyeluhan tentang pencegahan penyakit Seperti imunisasi, pemberian tambah darah, sarapan bergizi Penimbangan badan secara berkala kepada semua peserta didik Man Kapuas Yang ketiga adalah Pembinaan lingkungan sekolah atau madrasah sehat Dengan melengkapi sarana dan persarana Membiasakan hidup bersih dan sehat Dengan bekerja bakti secara dawam Membersihkan lingkungan Menyiapkan tempat cuci tangan Tempat sepatu Saluran air yang sehat Adanya kantin yang sehat Melalui program tersebut Man Kapuas diharapkan mampu Mencapai madrasah sehat Serta peserta didik yang mandiri Berkarakter dan berkembang secara optimal Baik dalam bidang akademik maupun non-akademik Terima kasih Dan bahan mengajar Dan juga tempat istirahat Setelah selesai jam pengajar Ini adalah ruang Tata Usaha Man Kapuas Tata Usaha Man Kapuas adalah Empat di mana para staff Tata Usaha Dertifisi Menerapkan kecekan ekipmen Pelatihan dan evaluasi Kinerja pegawai Menyelenggarakan kegiatan administrasi pendidikan Seperti pengaturan jadwal Pengelolaan data siswa Dan pembuatan laporan akademisi Memastikan sekolah mematuhi semua regulasi Dengan kecekan pendidikan yang terlalu Sebagai madrasah yang menentang Aksi buling antar sesama siswa Man Kapuas memiliki fasilitas Bimbingan konsuling Siswa melaporkan aksi buling Selain itu Fasilitas bimbingan konsuling juga berfungsi Memberikan bimbingan terkait Pembingan mata pelajaran Program studi Dan bencana akademis agar sesuai Dengan menantikan perempuan siswa Man selur dapat membantu siswa Merencanakan jalur pendidikan yang sesuai Dengan tujuan Setiakan pendidikan Pembingan Jangan maju Tampingan Bekatimu Tuhan Semua Untuk pulang Rasaku Man Kapuas Dengan Kapuas Penempatan Fasilitas Bimbingan 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 Menyampaikan informasi Tentang acara Tentang acara Tentang acara Di sekolah Bimbingan Bimbingan Big Air Lavender Man Kapuas Yang bertujuan Untuk memberikan layanan Kesehatan dasar Untuk mendukung Kesehatan dan Kesejahteraan siswa Secara umum Memberikan penyuluhan Kesehatan kepada siswa Untuk meningkatkan Pemahaman mereka Tentang pentingnya Menjaga kesehatan Dan mencegah penyakit Melakukan deteksi dini Terhadap Gejala penyakit Atau masalah Kesehatan siswa Dan memberikan Penanganan awal Serta merujuk Layanan kesehatan Yang lebih spesifik Jika diperlukan Menyediakan Konseling kesehatan Kepada siswa Baik itu terkait Dengan masalah Kesehatan fisik Maupun mental Bertukar informasi Tentang remaja Dilengkapi pendidik Sebaya Dan konselor Sebaya Di lingkungan Man Kapuas Untuk penerapan Pola hidup sehat Pada lima transisi remaja Menyediakan Perawatan pertama Dan penanganan darurat Untuk siswa Yang mengalami Kecelakaan Atau kondisi kesehatan Mendasar Di lingkungan Madrasah Man Kapuas Adalah Madrasah Yang mencintai Hidup bersih Siswa dan siswi Man Kapuas Melakukan Kegiatan Cucu tangan Di malangkah Menggunakan Sabun Untuk Menjaga Kebersihan Tangan Dan terhindar Dari kuman Sehingga Terealisasikannya Penerapan Pola hidup Bersih Dan sehat Setelah Mencuci tangan Siswa-siswi Melakukan Makan Pagi bersama Yang mempersiapkan Energi Dan meningkatkan fungsi Kognitif Dalam belajar Bagi kesehatan Memiliki fungsi Untuk mengontrol Berat badan Dan mencegah Serangan Penyakit Selanjutnya Siswa dan siswi Man Kapuas Perpustekan Agar Kebersihan Mulut Tetap Terjaga Berikut ini Adalah Laboratorium Komputer Man Kapuas Laboratorium Komputer Man Kapuas Memberikan siswa Dan siswi Man Kapuas Akses langsung Keperasa Keras Dan Perasa Dengan komputer Untuk memahami Konsep dasar Dan Beritakan man Kapuas Menyediakan berbagai Tunis sumber Belajar Seperti buku teks Teperansi Antipropedia Dan Perangkat pembelajaran Online Untuk mendukung Kebutuhan Kurikulum Dan Pembelajaran Siswa Mendorong Minat Baca Dan Membantu Siswa Mengembangkan Kebiasaan Membaca Sebagai Bagian Dari Kehidupan Sehari-hari Mereka Membantu Siswa Mengembangkan Keterampilan Penelitian Termasuk Kemampuan Mencari Mencari Dan Mengolah Informasi Dengan Benar Membantu Siswa Mengembangkan Kebiasaan Pelajar Seluruh Duduk Inhandin Merupakan Salah satu Tempat Sintas Pergatan Yang Berkini Menjadi Tempat Dimana Siswa Dan Segenap Sintas Akademika Dapat Istirahat Bersosial Satu Dan Menghabiskan Waktu Makan Mereka Selama Jam Istirahat Mengediakan Kilihan Takanan Dan Untuk Siswa Dan Segenap Sintas Akademika Mankapuas Menyediakan Fasilitas Kamar Kecil Atau Toilet Untuk Para Siswa Dan Siswi Jumlah Toilet Laki-laki 12 Dan Toilet Perempuan Berjumlah 20 Selain Toilet Biasa Mankapuas Juga Menyediakan Toilet Merupakan Ketika Toilet Lain Sedang Dalam Tugas Sebagai Madrasal Yang mendukung Kegiatan Siswa Dan Siswi Mankapuas Juga Menyediakan Beberapa Kegiatan Ekstra Kue Gelar Yang Bisa Diikuti Seperti Pramuka Band Gram Band LKBB Habsi Musal Bilawah Dan Tarik Pramuka Memiliki Peran penting Dalam Membentuk Karakter Siswa Melalui Kegiatan Kegiatan Pemuka Siswa Dapat Belajar Seperti Kajuran Tanggungjawab Keuletan Dan Kerjasama Habsi Adalah Kegiatan Seni Musik Dalam Islam Yang Bertujuan Untuk Memberikan Pujian Dan Ucapan Terima kasih Kepada Allah Sehingga Membentuk Karakter Siswa Yang Terijus PMR Memberikan Pendidikan Kesehatan Kepada Siswa Termasuk Informasi Tentang Cara Menjaga Kesehatan Kebadi Praktik Praktik Kebersihan Dan Pengetahuan Tentang Penyakit Penyakit Kumum Latihan Keterampilan Baris Berbaris Atau LKB Memberikan Pembelajaran Disiplin Kepemimpinan Ketetiban Dan Koordinasi Motorik Siswa Drum Band memberikan Kesempatan Kepada Siswa Untuk Pelajar Dan Mengembangkan Keterampilan Musik Terutama Dalam Mengenai Instrument Perkusi Seperti Drum Marsing Sinar Dan Lagi Selain itu Kegiatan 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 Eskul Drum Band Juga Dapat Mengembangkan Keterampilan Koordinasi Motorik Mereka Sinar Dalam Hal Pemutulan Dan Gerakan Yang Terkoordinasi Dengan Musik Tilawah Tilawah dan futsal juga menambah kerjasama antar siswa. Kegiatan tari di matahari memberikan pembelajaran kepada siswa tentang pembangunan keterampilan fisik, peningkatan kesadaran tubuh, peningkatan kreatifitas, pemberdayaan dan kepribadian, pelatihan keterampilan sosial, pengenalan budaya dan tradisi, peningkatan krisiplinan, pelepasan kreatifitas dan ekspresi diri, dan penyadaran terhadap seni pertunjukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man Kapuas adalah satu-satunya madrasa alia negeri yang ada di Atleta Inggriswi dengan jumlah siswa sebanyak 908 siswa. Yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 375 siswa dan siswa perempuan adalah sebanyak 533. Saya, Ahmad Mulyadi, Kepala Mankapuas, beserta seluruh sipitas akademika Mankapuas, sangat mendukung adanya kegiatan lomba madrasa sehat yang diadakan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Karena ini adalah merupakan salah satu bentuk pembiasaan sekaligus penghargaan kepada madrasa yang menjaga kesehatan peserta didik dan lingkungannya. Sebagai mana yang tertuang di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yaitu Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawabat dan menyukai orang yang mencetikan diri. Adapun tujuan madrasa sehat adalah meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar siswa atau peserta didik yang tertermin dalam kehidupan perlaku hidup bersih, lingkungan yang sehat, serta memungkinkan peserta didik mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Hal tersebut kami laksanakan sebagaimana tertuang dalam teriak BKS yang pertama adalah pendidikan kesehatan, yang kedua adalah pelayanan kesehatan, yang ketiga adalah pembinaan lingkungan kehidupan madrasa sehat. Akhirnya, mendorosu untuk keberkahan, kesuksesan, dan kejayaan man kekuas di masa-masa mendatang. Man kekuas, beriman, berintegritas, inovatif, dan mandiri, menuju madrasa, berkarakter, dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!